Pemerintah Menteri Keuangan Sri Mulyani merespon baik perolehan deflasi pada bulan Maret 2017 sebesar 0,02% dan inflasi dari tahun ke tahun sebesar 3,61%. Untuk mempertahankan capaian ini, pemerintah akan menjaga kestabilan harga baik pada sektor pangan dan non-pangan. Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah telah mengupayakan agar harga tetap stabil. Hal ini pun turut berdampak dari rendahnya inflasi pada bulan Maret lalu. Hanya saja deflasi ini tidak berarti pada penurunan daya beli masyarakat. Pasalnya rendahnya inflasi masih didukung oleh kuatnya fundamental ekonomi Indonesia. Ya kan harga memang diupayakan untuk selalu stabil dari sisi harga-harga pangan maupun harga-harga non-pangan. Karena salah satu kunci kita untuk selalu bisa tumbuh dengan momentum yang tinggi adalah apabila konsumsi masyarakat itu tetap bisa terjaga. Jadi kalau daya beli masyarakat tidak terganggu oleh inflasi dan confidence tetap dijaga dari sisi bahwa ekonomi akan tetap berjalan secara positif, ini akan menimbulkan konsumsi masyarakat yang akan tetap baik. Dan juga dari sisi interest rate nanti juga tidak akan meningkat sehingga kemudian minat investasi dari sisi kredit growth juga akan lebih bagus. Jadi itu semuanya bagus.